Yang seperti itu memang kecenderungannya adalah sumber daya kita itu terbatas, tapi keinginannya tidak terbatas. Jadi ini mungkin Bapak-Ibu sekalian sangat-sangat applicable ya kalau terutama di keluarga kita, buat individu dan buat keluarga kita. Jadi artinya kalau yang namanya kebutuhan itu terutama untuk keluarga itu memang harus diprioritaskan, mana yang ingin dan mana yang butuh. Ketika itu kan ya keinginan dan kebutuhan kan berbeda. Jadi kita harus kalau di finansial plenar itu katanya harus diurutkan, misalkan pendidikan dulu, kemudian hutang dulu, hutang nomor satu itu, hutang nomor satu. Kemudian pendidikan gitu ya, kemudian nanti sifatnya adalah yang pokok-pokok dulu termasuk yang sifatnya adalah religius, jakat, infat, keluarkan dulu. Realitas itu ya, jakat tidak terutama ya, seluar kami dulu habis hutang, hutang, jakat keluarkan, potong, potong, kemudian investasi, tabungan, potong. Nabung jangan mengharapkan sisa, karena kalau sisa habis-habis potong, nambung meskipun sedikit tidak apa-apa. Ya, misalkan nabungnya, banyak orang bilang bahwa saya gak bisa nabung karena abun saya terbatas, enggak. Ya, kalau dalam finansial plenar itu enggak, kalian bisa nabung. Jadi, bisa ya, meskipun misalkan hanya nabung 10 ribu, enggak apa. Nabung 10 ribu, enggak apa-apa. Tidak ada alasan untuk tidak bisa menambung, gitu ya. Karena nabung itu menjadi sangat penting apabila suatu saat kita sudah masuk pensiun. Katanya kalau teori asuransi, orang itu akan ada tiga yang pasti. Pasti meninggal, pasti sakit, dan pasti pensiun. Ya, kayak gitu ya. Tiga yang pasti, ya. Ya, kalau teori itu tuh, kalau kita didekati sama orang asuransi, maka begitu ngomongnya tuh. Tidak ada tiga yang pasti. Tiga, satu meninggal, dua sakit, ketika pensiun. Bener sih, ya. Itu kalau menggiring pemikiran, menggiring opini supaya kita bisa beli produknya, kan. Jadi, dari tiga hal itu, maka muncullah teori-teori terkait dengan ekonomi dan teori terkait dengan finansial plenar. Nah, finansial plenar itu jadi ini sendiri, ya, Bapak. Bapak, ya, apa namanya, profesi sendiri, ya. Finansial plenar untuk coba apa, hari ah, gitu ya, finansial plenar selam, gitu ya. Frita Goods, gitu kalau, 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 kalau lihat, gitu ya. Memang aja kemana-mana, itu ngomongin finansial plenar aja. Safir senduk, itu juga finansial plenar. Jadi, profesi sendiri, tuh. Ya. Apalagi nanti kalau mau belajar mengenai world management, world manager, ya. Orang-orang kaya itu, pasti memiliki namanya WM spesialis di dalamnya, world manager, namanya WM, ya. World itu apa, kekayaan, manajer itu, manajer, ya. Jadi, memanaj kekayaan dia, ya, kayak Bill Goods, Elon Musk, masih dia punya namanya world manager. Jadi, misalkan dia punya portfolio, punya portfolio uang 6 triliun. Mau dia apa itu, supaya 6 triliun itu optimum. Kan gak mungkin dimasukkan ke beli tanah semua, itu salah, gitu kan. Harusnya nanti kira-kira dari uang yang 6 triliun itu, digunakannya itu, diinvestasi ke sektor-sektor mana, namanya portfolio. Portfolio management, ya. Waktinya bersih sekarang. Namanya portfolio management, ya. Portfolio management, mana ini, misalkan property berapa persen, berapa persen, gitu ya. Kemudian saham berapa persen. Kemudian juga, hal lagi namanya, sektor-sektor mana, investasi, ya, investasi, investasi, ya, tujuh, dan setelah, dan lain-lain, ya. Jadi, biasanya orang itu melihat, kayak gini, kalau punya uang, ada orang yang aturnya portfolio management. Kuncinya portfolio management adalah don, put, act, is, one, basket. Jangan naruh telur dalam sepanjang. Kuncinya, ya. Kuncinya, soalnya kalau naruh telur dalam sepanjang, mungkin sekarang yang anjur, anjur. Anjur semua. Makanya harus di-diversifikasi produknya. Ini berapa persen, optimumnya gimana? Nah, kalau sahamnya sekarang, mulai sahamnya mana? Sahamnya bergerak kemana? Nah, mau sekarang kan yang lebih bagus apa? Sopar. Pertamanan, ya, mining. Mining, terbaik juga, apa lagi? Kita lebih bagus, oil. Oil and gas, ya. Dari kaputin. Oil and gas, ya. Sopar, ya. Oil and gas. Oil, oil. Manufakturing. Dan gas, ya. Manufakturing juga bisa. Ya, satu lagi yang ini adalah, Palom oil. Kalau Indonesia, ya, Palom oil. Maining. Cari saham-saham yang ada maininnya. Tuh, tiba, rakus. Nah, oh. Kemudian, Palom oil cari. Terima kasih, Pak. Ya, gitu, ya. Itu, ilmunya begitu. Ilmu namanya portfolio management. Setiap orang, ya, orang-orang kaya itu harus berhasil. Dan mereka itu pikirin ini, siang malam. Sampai, nggak sampai, ya. Gini, ya. Oh, itu. Beli itu, Peter. Itu, itu, itu. Biasa yang saya lakukan. Bahwa, Pak, mungkin, jana harga kalau di semua konak lindah, gitu, ya. Dan mungkin, Bapak tahu, kalau yang paling bagus di Jakarta Selatan. Itu banyak ibu-ibu. Yang setiap hari itu nompor di situ. Itu, itu, ibu-ibu kejabat, ibu-ibu yang kayak-kaya raya di sini nompor. Nggak, kelihatan, kerja. Tapi di dalamnya adalah Deinitasi di situ. Jadi, katanya, kalau orang Indonesia, Sri Mulyani bilang, orang Indonesia dengan orang Amerika atau orang apa sebenarnya sama, kok. Pinternya sama, kerja kerasnya sama, gitu ya. Terus apa-apa lagi? Ya, keras kerjanya sama. Cuma bedanya, kalau orang Indonesia itu, portfolio-nya itu, atau uangnya itu, minta bergerak. Kalau mereka itu, pasti income-nya, gitu. Jadi, mereka nama apa itu, itu pasti banyak-banyak. Jadi, uang bekerja. Kalau kita kan bekerja untuk uang, gitu ya. Kalau kita kan uang, gitu ya. Kita bekerja untuk pendapatan uang. Kalau mereka, uang bekerja untuk mereka. Sebabannya seperti orang-orang yang di New Zealand atau di Aussie ya, Australia. Mereka punya, apa sih? Sebenarnya sama, kok, dengan kita. Punya kambing. Kambing-kambing buruk bol. Sama, kok. Jadi, punya kambing. Cuma mereka pinta, seperti itu, uang hasil kambingnya itu, ini, gitu ya. Mereka tamu, mereka simpan. Kemudian, mereka investasikan sektor-sektor yang positif, apa namanya, masyarakat-masyarakat mempunyai. Ya, gitu. Seperti itu sih. Mereka mainannya seperti itu. Sehingga mereka sangat, sangat, sangat familiar dengan insubah yang disambil seperti ini. Termasuk itu, ya. Termasuk yang derifatif ini. Ini yang lebih, lebih naik hati. Derifatif dengan itu, misalkan kayak, property, jual, dijual, semuanya, nanti, di luar, kayak, dijual lagi, jual lagi, samanya, itu kayak, di derifatif. Itu lebih, lebih, lebih sadis lah. Sebetulnya lebih, 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 kita bagaimana caranya, supaya bisa begitu, kita harus mulai, gitu ya, memikirkan. Dan, ilmu ekonominya, kalau bisa, kita implementasikan. Katanya, kalau dulu saya diajarin waktu kecil, dibilangin, itu kayak orang Cina, kenapa orang Cina itu, kalau dia belum, dapat kerjaan, atau lagi berusaha, makanya cuma bubur doang. Ya Pak? Encer. Jadi, kalau orang Cina, beras naik encer. Jadi, dia bikin bubur. Bukurnya juga, nasinya dikit, jadi airnya banyak. Oke, ini terbatas tentunya, kesitif kelakaran, sehingga orang harus, pilihan, harus ada pilihan. Atau sus. Ini saya cuma mau, menampaikan, ini ada Ragnar Krish, ini yang membedakan, antara mikro dengan makrok. ini adalah, ya kemarin saya sudah sampaikan juga, ke teman-teman setilas, bahwa ini adalah, ini berkur, ini budget 9, bahwa, ini jenis lain kayak gini, terbatas penghasilan kita. Tapi, nah ini kita akan belajar lagi, di penawaran, dan penintaan saat ini. Ini barang satu, barang satu. Tentunya kalau orang-orang yang lebih barang satu, contohnya beli pakaian, beli pakaian itu beli makanan. Kalau punya uang, misalnya saya, dia punya uang 100 ribu, itu diskusi doang sama istri. Kalau istri yang baik, kan begitu kan. maksudnya, dia bisa diajak diskusi, bukan hanya cantik, ya Pak, ya. Tapi, buat apa tuh Pak, istrinya, nggak bisa diajak diskusi, tapi cantik, atau, biasa aja, tapi bisa diajak diskusi, pilih yang mana. Pilih yang beruang, ya. Pilih yang beruang, pilih yang beruang. Iya. Iya. Yang ada habis, iya. Itu namanya, kalau, 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 sepupu ya Pak ya, sepupu, sederajat, ya Pak. Jadi, itulah butuh, kalau kita punya pasangan yang, minimal, selektor, seiman, se, siapa lagi, sependidikan, gitu ya. Kita, misalnya, meskuat, mesti kita, kayak kajang, lulus, sudah. Tapi, bisa jadi lulus. Karena, masalahnya pendidikan itu, apa? Kalau, kalau mengaruhi. Iya, bisa. Kita jadi, kita lulus dulu. Kita lulus dulu. Kita lulus dulu di kelas kaki, ketemu. Hahaha. Kita lulus dulu. Ketemu. Ketemu aja gitu ya. Iya. Nah ini, jadi, dengan krup itu, tidak bedanya. Misalnya, barangnya berapa, ini, beri pakaiannya berapa, kemudian, beri makanannya otomatis dikit. Beri pakaian tiga, apa namanya, harga beli makanan, cuma di luar. Di luar. Dari luar. Di luar. Di luar. Di luar. Atau beli pakaian cuma satu, tapi makannya di restoran. Kan bisa dilihat. Dilihat ya di sini. Ini udah. Dilihat ya di sini. Kemudian kalau di pasar, apa namanya, company juga sama. Isopua, Isopos, ini adalah untuk memaksimalkan COVID, ini untuk memaksimalkan keuntungan. Ya kayak gitu ya. Jadi kita sampaikan dulu, seperti itu. Ini perbedaan mikro dan makro. Intinya adalah mikro itu, kalau lebih banyak itu, jadi makro, utama dari pemerintah. Ya, ini udah. Berbedainnya. Ini yang terkait dengan mikro, adalah individu dan perusahaan. Kemudian kalau yang makro, terkait dengan adegan atau keseluruhan. Ngomonginnya apa? Kalau di mikro, ngomonginnya adalah utility, profit, untung-untungnya apa? Mau beli apa? Beli makan atau beli pakaian? Ibi saksimu lagi. Itu saja lagi ya. Kemudian kalau beli, kalau ekonomi mikro, paling ngomongnya, ya, bahan baku. Ya. Perlu juga kejualan, marketing, sales-nya lagi terkontraksi, seperti itu teriak. Yang terlalu dengan, kayak tempat saya, sekarang bekerja ya, mikro sih, basically, kalau namanya company ya. Profit, NII, NLFI, TBT, profit report X, kemudian apa lagi? strategi pasar, discount, gitu ya, program, sales program, budgeting, terkait dengan individu. Kalau individu, apalagi rumah tangga, belanja, ya, apalagi, gajian, duitnya untuk, apa, sekolah, itu adalah mikro. Tapi kalau ngomongin makro, adalah terkait dengan pengangguran. Pengangguran bagaimana nih? Kemudian tentang inflasi, merasa perdagangan, kurs, segala macam itu sih, dapatnya ya, sifatnya ini makro. Oke, ini makro, nah ini contoh-contoh makro, ya, udah disampilkan kemarin ya, makro, pokoknya ini kayak gini, makro, makro, terlaca dagang, surplus, ya ini, supaya nanti kan teman-teman, atau wawah-wawah sekalian kan, pasti melihat nih, di detik atau di mana ya, kayak gini, oh ini makro nih, gitu ya, kalau udah, terlaca dagang, oh makro nih. Menyambut tahun baru, tahun 2022, dengan beban, kemiskinan, dan pengangguran. kalau S2 kan harus mengadres gini, eh ini kenapa sih, kok, inflasi, oktober, turun, jadi sekian persen, takutnya gitu ya, jangan khadir, kalau inflasi, itu apa yang kita mesti lakukan, S2 kan begitu, nah sekarang contohnya, inflasi naik nih, apa yang kita lakukan, inflasi naik, kurang diganjak, kencangan ikat pinggang, gitu, apa itu ya, ya gitu ya, kemudian simpan uang di bank, kalau ada yang disimpan, 10.000 simpan di bank, gitu kan, ya gitu, terus juga, jangan terlalu banyak, gini dong, pemeriksaan pakai, kendaraan, mobil, cukup motor aja, ya, kalau mobil kan, lebih boros, sebetulnya, separah kan, aparnya, kalau vitamina, rugi Rp. 191.000, mungkin Rp. 50.000. ya, betul, ya, kalau vitamina, ya, itu lepak, agak susah hubungannya ya, eee, contohnya gitu ya, jadi kalau kita lakukan gitu, kita mesti mengadres ya, mesti mengadres, kira-kira apa yang kita lakukan, minimal untuk kita, dan untuk rumah tanda, inflasi naik, waduh, inflasi itu berapa naik, kurang-kurangnya, makannya, yang biasanya, misalkan 5 kali, jadi 3 kali, ya, supaya selamat nanti itunya, eee, budgetnya gak jebol, ya, budget rumah tandanya, terus apa lagi, kalau inflasi naik, ya, tadi, emak-emak, jangan-jangan, ini, jangan, cukup naik motor aja, atau cukup pakai sepeda, atau kurangnya jalan-jalan, kalau inflasi naik, terus, udah gitu, liat portfolio, di bank, pasti kalau inflasi naik, suku bunga bank, pasti naik, bisa aja, misalkan berapa, sekalian, jual, aset yang idle, misalkan ya, apa, taruh di bank, mendapatkan, eee, ini, return bagi hasil, kalau di bank syariah ya, bagi hasil, akan tinggi, bagi hasil akan tinggi tuh, atau bunga bank, kalau di konfesional itu, akan tinggi, pasti kalau inflasi, nanti uangnya, bisa dirubah, digunakan untuk membayar, sekolah, atau segala macam, kan banyak orang yang gitu kan, punya anak, satu atau dua, kemudian untuk sekolah, kan perlu biaya, yaudah, jual tanah deh, taruh di bank, nanti bagi hasilnya dapat, kayak gitu kan, itu semudah itu, atau beli obligasi, jadi, harus kreatif dalam, memanage portfolio, namanya adalah, portfolio management, jadi artinya, kalau, kayak property, sawah, tanah, gitu ya, itu tuh juga, portfolio, portfolio kayaan kita, kita harus, krek, terus berapa barang-barang itu, kalau berani, apa-apa, nah, cuma mungkin, susahnya kan, kalau yang kaya gitu, pada selalu jual, atau segala macam, atau bukan punya saving sekarang, punya saving di bank, taruhnya misalkan di tabungan, rugi dong, taruhnya di, ya pas kita, contohnya ya, yang returnnya lebih tinggi, faktanya, bahwa pas kalian, orang bikin usaha juga, mikirnya begitu kok, mikirnya begitu, sekarang kita mau bikin apa, cafe, bikin cafe, sebulan, misalkan, returnnya berapa, kan, cafe itu order eno, saya coba, misalkan, kita bikin cafe, kan ada namanya, pro, event on, kata-kala ini kan, uangnya misalkan berapa, modalnya berapa, kata-kala, 100 juta, coba ya, 100 juta, ya, kemudian nanti, dari 100 juta itu kan, hasil itu kan sebulan, 10 juta, dari, 100 juta gitu ya, ini modal, ini hasil, hasil usaha, ini, modal, berapa, dari 100%, berapa, ya, 10% ya, 10% ini modal, kalau kita bikin cafe, oke, oke, orang begitu mikirnya, orang-orang di luaran itu, saya gak tahu kalau di sini, mungkin di sini mah, udah, kalau ini kan, kita gak berulah, ya, cuma orang luaran itu begitu, nah sekarang kita liat, kita depositor, nah, kita depositor juga sama, lihat heroinya, contohnya, kalau mau di lihat, saya tahu, kalau di hasil ya, contohnya gini, sama nih, kalau naruh uang 10 juta,